Intro Ganti rugi lahan yang terdampak pembangunan bendungan 3 di haji tahap 2 diberikan ke warga oleh Lembaga Manajemen Aset Negara melalui Bupati Okuselatan Popo Ali Martopo di Hotel Evergreen Kamis 27 Desember 2018. Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD, FKPD, Kepala BBWS Sumatera 8, Kepala LMAN, Lembaga Manajemen Aset Negara, TP4D, Pimpinan Bank BNI Cabang Batu Raja, Kepala BPN Okuselatan. Bupati Okuselatan dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan pengadaan tanah sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Bupati juga mengatakan apabila terjadi tuntutan di kemudian hari terdapat objek pengadaan tanah maka berdasarkan Pasal 41 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tuntutan atas pihak lain atas objek pengadaan tanah yang telah diselenggarakan kepada instansi yang memerlukan tanah menjadi tanggung jawab pihak yang berhak menerima ganti kerugian. Masih menurut Bupati Ogan Komring Uluselatan solusi percepatan pengadaan tanah untuk bendungan tiga di haji telah dilakukan dan disepakati untuk dapat melangkah ke tahap selanjutnya. Bupati Okuselatan juga mengatakan di awal 2019 100 persen pembebasan lahan pembangunan bendungan tiga di haji. Ucapan terima kasih sudah bersinergi dan jerih payah bersama sehingga pembebasan lahan dan ganti rugi ini bisa terlaksanakan. Okuselatan dilirik bukan di provinsi saja tapi skala nasional. Pelaksanaan fisik akan segera dilaksanakan. Kini tinggal menunggu aksion dan lima tahun ke depan proses pembangunan fisik akan dilaksanakan. 20 persi lagi yang akan dilaksanakan di bulan Januari. Proses semua berjalan dengan baik, semua kerjasama dari setiap pihak terutama dengan masyarakat. Sehingga pelaksanaan administrasi kan hari ini benar-benar bisa berjalan dengan masyarakat. Terkait yang itu juga, bulan Januari Pak ya? Terkaitnya hambatan kira-kira? Sebenarnya secara hambatan hanya terkait dengan administrasi kependudukan yang senamanya selalu ada beberapa salah, tapi tentu itu sudah diverifikasi semua. Kalau informasi sementara ini Januari berarti kan tinggal proses pelaksanaan. Apa harapan sendiri pada masyarakat? Saya sampaikan tadi, ini adalah tahapan-tahapan percanaan pembangunan wadu. Artinya dari sisi pembebasan bahan, alam islamak dan alamilah klir. Tertinggal beberapa tahun ke depan pelaksanaan fisik pembangunan itu sendiri. Tentu itu lebih masif, lebih besar lagi, sehingga nanti beruntung-untung dari semua pihak masyarakat. Bagaimana pembangunannya lancar dalam sana sesuai dengan yang diharapkan pemerintah pusat dan manfaatnya tentu untuk tidak sesuai ke dalam pusat. Kini Bupati dan BWSS sudah menandatangani pinjam pakai jalan yang digunakan untuk masuk alat proyek selama pembangunan tiga di haji. Sedikit banyak jalan tersebut akan rusak, tetapi balai besar akan menjaga jalan tersebut. Bupati mengajak warga untuk mendukung proyek strategis nasional, amankan, jaga bersama. Semoga berdampak baik kepada masyarakat kita. Jumlah pembayaran tahap ketiga ini sebesar Rp46 miliar. Pembayaran lahan sebanyak 161 persil, diterima 115 orang. Masih ada tersisa 20 persil lagi yang belum dibayarkan, karena masih ada kesalahan administrasi, tetapi di bulan Januari akan diselesaikan. Jumlah 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 Jumlah. Terima kasih.